Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke pembahasan selanjutnya di hari ketiga ini 37 masalah populer dari Ustadz Abdul Somad kemarin udah sampai ke nomor 8 doa tambahan pada bacaan sesudah ruku sekarang kita bacaan ke 9 bacaan rukyah buatan sahabat ini masih dalam judul bid'ah dan ini penjelasan ke 9 bacaan rukyah buatan sahabat yang tidak dilakukan Rasulullah tapi sahabat melakukannya Karizah bin Assalat At-Tamimi dari pamannya diberkata kami datang dari sisi Rasulullah kami mendatangi suatu kawasan dari kawasan Arab mereka berkata sesungguhnya kami telah diberitahu bahwa kalian datang dari sisi laki-laki itu yaitu Nabi Muhammad membawa kebaikan apakah kalian memiliki obat atau rukyah ada orang gila terikat di tempat kami kami jawab ya mereka pun datang membawa orang gila yang terikat itu lalu saya bacakan surat Al-Fatihah 3 hari setiap pagi dan petang setiap kali membaca surat Al-Fatihah saya kumpulkan air liur saya kemudian saya tiupkan lalu seakan-akan orang gila itu sadar dari katanya mereka memberi upah kepada saya saya jawab tidak sampai saya menanyakan kepada Rasulullah tentang hukumnya Rasulullah berkata makanlah demi usiaku tidak dibenarkan orang makan tidak dibenarkan orang makan dari hasil rukyah yang batil sungguh kau telah makan dari hasil rukyah yang baik hak itu benar hadis riwayat Abu Daud Ahmad dan Al-Hakim Sheikh Nasiruddin Al-Albani berkata hadisnya Sohi jadi tadi kalau misalnya ada rukyah tuntunannya adalah membaca Al-Fatihah kemudian yakin bahwa Al-Fatihah itu membawakan keberkahan minta sama Allah ya gitu sepuluh perbuatan sahabat yang bertentangan dengan sunnah namun tidak selamanya Rasulullah S.A.W. membenarkan istihad sahabat Rasulullah S.A.W. hanya membenarkan perbuatan sahabat yang sesuai dengan sunnah ketika perbuatan itu bertentangan sunnah Rasulullah S.A.W. marah dan melarangnya salah satu contoh lainnya terdapat pada penjelasan berikut ini Anas bin Malik berkata tiga orang datang ke rumah istri Rasulullah S.A.W. mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah S.A.W. ketika mereka diberitahu seakan-akan mereka merasa ibadahnya sedikit mereka berkata dimanakah kita dibandingkan dengan Rasulullah yang diampuni semua dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang salah satu dari mereka berkata adapun saya saya akan terus sholat malam untuk selamanya satu dari mereka berkata saya akan berpuasa sepanjang tahun satu dari mereka berkata saya menjauhi perempuan saya tidak akan menikah untuk selama-lamanya Rasulullah S.A.W. datang kepada mereka seraya berkata kalian yang mengatakan ini dan ini demi Allah sesungguhnya aku orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah diantara kamu tapi aku berpuasa dan aku berbuka aku sholat malam dan aku tetap tidur aku menikahi perempuan siapa yang tidak mengikuti sunahku bukanlah dari umatku hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan demikian dapat disimbulkan bahwa yang menjadi standar bukanlah perbuatan itu pernah atau tidak pernah dilakukan Rasulullah yang dijadikan sebagai dasar adalah bahwa perbuatan itu tidak bercentangan dengan dasar-dasar syariat Islam jika bercentangan kategorinya termasuk bid'ah dolalah sesat jika sesuai dengan sunnah kategorinya termasuk bid'ah hasanah gitu yang kesebelas ijtihad sahabat setelah Rasulullah SAW wafat A. ijtihad Abu Bakar pengumpulan Al-Quran dalam satu musaf itu tidak lakukan Rasulullah memang Ubaid bin As-Sabak meriwayatkan bahwa sesungguhnya Zaid bin Sabit berkata Abu Bakar mengirim informasi korban perang Yamamah perang melawan Nabi palsu Musaylamah Al-Qazab kepada saya Umar bin Al-Qatab ada bersamanya Abu Bakar berkata sesungguhnya Umar datang kepada saya dia berkata sesungguhnya perang Yamamah telah menewaskan para penghafal Al-Quran aku khawatir perang lainnya juga menghabiskan para penghafal Al-Quran di negeri-negeri lain sehingga Al-Quran akan hilang menurut pendapatku hendaklah engkau perintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran jadi zaman dulu itu gak ada Al-Quran dalam bentuk buku atau musaf hanya diapalan semuanya diafalan kepala orang diingat diapal tapi begitu Rasulullah wafat meninggal sahabat-sahabatnya mengumpulkan tuh penghafal-penghafal Al-Quran gitu agar bacaan Al-Quran yang ada di mereka bisa abadi Masya Allah saya katakan kepada Umar bagaimana mungkin kau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Umar menjawab demi Allah ini perbuatan baik Umar terus membahas itu kepada saya hingga Allah melapangkan dada saya untuk melakukan itu akhirnya saya melihat apa yang dilihat Umar Zaid berkata Abu Bakar berkata engkau wahai Zaid seorang pemuda yang cerdas kami tidak menuduhmu tidak benar engkau pernah menjadi penulis wahyu untuk Rasulullah s.a.w. engkau mengikuti Al-Quran maka dari itu kumpulkanlah Al-Quran Zaid berkata demi Allah anda mereka mebebankan kepadaku untuk memindahkan bukit tidak ada yang lebih berat bagiku daripada yang dia perintahkan kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu musaf Masya Allah saya yaitu Zaid bin Sabit katakan bagaimana mungkin kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah Abu Bakar berkata demi Allah ini perbuatan baik Abu Bakar terus membicarakan itu kepadaku hingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar jadi dulu gak pernah tuh ngumpulin penghafal Al-Quran tapi begitunya langsung dikumpulin ya hingga aku dapatkan akhir surat At-Taubah bersama Abu Husaymah Al-Ansari aku tidak mendapatkannya bersama seorang pun selain dia ayat hingga akhir surat dari Bar'ah At-Taubah lembaran-lembaran Al-Quran bersama Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya kemudian bersama Umar selama hidupnya kemudian bersama Hafsah Putri Umar itulah hadis riwayat Al-Bukhari lihatlah bagaimana kekhawatiran Zaid bin Sabit melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah yaitu membukukan Al-Quran karena Rasulullah tidak pernah melakukan dan memerintahkannya namun ketika Abu Bakar meyakinkan Zaid bin Sabit bahwa perbuatan itu baik dengan ucapannya demi Allah perbuatan ini baik Zaid bin Sabit pun dapat menerima 12 Bit'ah Hasanah Umar solat tarawih berjamaah nah ini kan bulan Ramadan ada solat tarawih dijelaskan disini suatu ketika orang banyak berkumpul melaksanakan kiam Ramadan dengan satu imam di masjid Umar keluar melihat mereka melaksanakan solat Umar berkata sebaik-baik bit'ah adalah ini maksudnya ini adalah solat tarawih berjamaah diriwayatkan pula dari Umar bahwa dia berkata jika ini adalah bit'ah inilah sebaik-baik bit'ah diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Ubay bin Ka'ab berkata kepada Umar sesungguhnya solat kiam Ramadan tarawih ini berjamaah ini tidak pernah dilakukan sebelumnya Umar menjawab saya telah mengetahuinya tapi ini baik Ubay bin Ka'ab amat khawatir melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah bahkan tidak diajarkan Rasulullah namun ketika Umar dapat menyakitkan Ubay dengan ucapannya saya mengetahuinya tapi perbuatan ini baik akhirnya Ubay dapat menerima dan dia menjadi imam solat tarawih berjamaah di Madinah Umar sendiri memuji perbuatan itu dia berkata sebagai berikut jika ini perbuatan bid'ah ini adalah sebaik-baik bid'ah Masya Allah takbir berjamaah pada hari nahar nah ini takbir berjamaah pada hari nahar itu hari siang sesungguhnya Umar al-Khattab Umar bin al-Khattab keluar pada pagi hari nahar 10 Zulhizah ketika matahari mulai naik di atas Umar bertakbir orang banyak pun ikut bertakbir mengikuti takbir Umar kemudian Umar keluar lagi yang kedua kali pada hari yang sama setelah matahari naik Umar bertakbir orang banyak ikut bertakbir mengikuti takbir Umar kemudian Umar keluar lagi untuk ketiga kali ketika matahari telah beralih Umar bertakbir orang banyak pun ikut bertakbir dan mengikuti takbir Umar hingga Umar takbir Umar hingga takbir itu bersambung dan sampai kebaitullah kemudian diketahui bahwa Umar telah keluar melontarkan jumrah hadis lewat malik dalam Al-Muwato Doa kunut subuh buatan Umar Sa'id bin Abdir Rahman bin Abzah dari bapaknya dia berkata saya sholat subuh di belakang Umar Al-Khattab saya mendengar dia berkata setelah membaca ayat sebelum ruku bacaannya Ya Allah kepadamu kami menyembah untukmu kami sholat dan sujud kepadamu kami berusaha dan beramal kami mengharap rahmatmu dan kami takut kepada azabmu sesungguhnya azabmu terhadap orang-orang kafir pasti terbukti menyertai mereka Ya Allah sesungguhnya kami memohon pertolongan kepadamu dan memohon ampunanmu kami memujimu atas semua kebaikan dan tidak kufur kepadamu kami beriman kepadamu dan tunduk kepadamu kami berlepas diri dari orang-orang yang kufur kepadamu hadis ini disebutkan Imam Ibnu Abi Saibah dalam Al-Musanaf Imam Abdul Razak dalam Al-Musanaf Imam Al-Bayhaqi dalam As-Sunan Al-Qubra dan kitab Ma'rifat As-Sunan Wa'al-Athor dan Imam At-Tawawi dalam Tahzib Al-Athor bacaannya tadi seperti ini kira-kira tadi seperti itu teman-teman kita lanjutkan lagi esok hari karena saat rawenya udah mulai menggelora tuh disini ya oke kita lanjutkan lagi besok dan kemana-mana di 37 masalah populer karya Ustadz Abdul Soma oke